Halo guys, kembali lagi bersama GamesRace Di video kali ini saya akan memberikan 7 hero rekomendasi marksman tersakit di season 20 ini Dan rekomendasi ini berdasarkan patch update yang kemarin Serta pengalaman saya saat saya bermain di akhir season 19 Jadi jika kalian ingin mengetahui 7 hero marksman tersakit di season 20 nanti Jangan skip video ini dan agar kalian mendapatkan bulletnya Dan untuk kurutan nomor 7 adalah Bruno Bruno merupakan marksman legendaris dari mobile legend Nah Bruno sendiri memiliki damage critical yang sangat sakit Nah damage critical tersebut berasal pada skill 1 nya Jadi jika skill 1 kalian dapat hit bullet terus Maka skill 1 nya tidak akan berhenti Nah disetulah critical akan berjalan terus Jadi kebayangkan jika Bruno akan sangat sakit Nah di patch sebelumnya Bruno juga mendapatkan buff Yaitu pada attack speed nya serta damage pada skill 1 nya juga ditingkatkan Dan untuk ukuran marksman Bruno juga terbilang cukup mudah digunakan Hanya model positioning saja serta kapan kalian masuk war itu sudah sangat membantu saat kalian memakai Bruno Karena memang hero ini tidak memerlukan mekanik cukup tinggi Nah untuk di late game hero ini dapat di counter dengan item twilight armor ataupun dominant ice Jadi jika kalian bertemu Bruno nanti Kalian dapat menggunakan kedua item tersebut untuk meng counter damage yang terlalu besar dari Bruno Nah jika kalian tertarik menggunakan Bruno di season 20 ini Kalian dapat menggunakan bullet yang satu ini Dan untuk nomor yang ke 6 adalah Moskov Nah hero yang sangat identik dengan warpath ini Diprediksi akan meta di season 20 ini Hal ini terjadi karena di update patch yang Barusan kemarin di update oleh Minton Moskov telah mendapatkan buff Nah untuk buffnya sendiri adalah Meningkatkan kemampuan untuk melakukan buff dan bertarung di early hingga mid game Dan skill 1 Peningkatan attack speed dari yang 20% hingga 70% menjadi 40% hingga 70% Nah jadi kebayangkan betapa sakitnya Moskov di season 20 ini Nah untuk kelemahan dari Moskov adalah jarak serangnya yang dekat Karena jika pemainnya tidak paham positioning Maka hero ini akan mudah untuk dicidup Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan Moskov di season 20 nanti Kalian wajib pintar-pintar mencari posisi Serta kapan kalian harus masuk war Nah jika kalian ingin menggunakan Moskov di season 20 ini Kalian wajib menggunakan build yang satu ini Dan untuk urutan nomor 5 adalah cloud Hero yang sampai saat ini masih menjadi langganan pick di MPL Saya prediksi akan kembali memasuki meta di season 20 ini Nah untuk penggunaan dari hero ini terbilang cukup sulit Karena kalian harus mengimbangi stack kalian agar tetap terjaga Karena dengan stack yang tetap terisi Maka movement speed serta attack speed kalian akan bertambah Nah hal inilah yang menjadi titik tersulit dari cara menggunakan cloud Meskipun hero ini memiliki damage yang cukup sakit Namun penggunaannya terbilang cukup sulit Nah jika kalian tertarik menggunakan cloud di season 20 ini Kalian dapat menggunakan build yang satu ini Dan untuk urutan nomor 4 adalah Brody Brody baru saja mendapatkan penyesuaian dari Minton di update kali ini Yang artinya ada beberapa hal yang ditingkatkan dari Brody Dan ada beberapa hal yang di nerf dari Brody Nah contoh yang ditingkatkan adalah bonus physical attack dari 100% menjadi 180% Dan untuk yang diturunkan adalah page damage dari 400 hingga 640 Menjadi 340 hingga 580 Nah jika kalian tertarik menggunakan Brody di season 20 ini Kalian dapat menggunakan build yang satu ini Dan untuk urutan nomor 3 adalah Dranger Nah di patch kemarin Dranger telah mendapatkan buff Nah jadi pada 2 patch terakhir Dranger telah mendapatkan buff pada basic attacknya yang ditambahkan damage Serta skill 1 nya yang juga ditambahkan damage Nah untuk damage jadi hero ini tidak perlu diragukan lagi Dan untuk penggunaan daru hero ini terbilang cukup mudah Tidak diperlukan mekanik yang cukup tinggi untuk menggunakan hero ini Jadi jika kalian tertarik menggunakan hero ini di season 20 nanti Kalian dapat menggunakan build yang satu ini Dan untuk urutan nomor 2 adalah Yi Sun Sin Nah Yi Sun Sin merupakan marksman yang saat ini sering kita ketemu di MPL season 7 Hal ini terjadi karena damage yang dihasilkan oleh Yi Sun Sin terbilang cukup sakit Serta pada ultimate nya Yi Sun Sin dapat membuka map Hal ini dapat digunakan untuk membaca pergerapan musuh Nah di patch kali ini meskipun Yi Sun Sin telah mendapatkan buff Namun Yi Sun Sin terbilang masih OP Apalagi jika kalian paham jalan mengaktifkan passive nya Maka buff dari Yi Sun Sin ini tidak begitu berarti Dan untuk penggunaan daru hero ini juga terbilang cukup mudah Jadi jika kalian ingin menggunakan Yi Sun Sin di season 20 ini Kalian dapat menggunakan build yang satu ini Dan untuk urutan nomor 1 adalah Beatrix Nah untuk Beatrix sendiri merupakan marksman yang baru saja dirilis oleh Moonton Dan untuk damage dari hero ini sudah tidak diragukan lagi Kalian pasti juga tahu Kalau Moonton menggunakan hero Pasti hero-hero tersebut hero yang damage nya tidak masuk akal Dan untuk hero ini terbilang cukup unik Karena hero ini memiliki 4 senjata yang dapatkan ganti saat di dalam match Dan untuk pemulihan hero-hero ini terbilang cukup sulit Karena hero ini memiliki 4 senjata yang fungsinya beda-beda Namun jika dilihat dari skill yang dimiliki oleh Beatrix Durabilitas dari hero ini terbilang cukup rendah Karena hero ini memiliki skill tabur hanya pada skill 2 nya saja Nah jika dilihat dari skill yang dimiliki oleh Beatrix Hero ini cukup mudah ditaklukan dengan menggunakan assassin Seperti Lancelot, Natalia, ataupun Link Apalagi jika Beatrix digunakan sebagai jungler Pasti tidak memiliki skill untuk tabur Hal ini akan dimanfaatkan oleh jungler musuh Jika jungler musuh terdapat assassin Maka Beatrix akan sangat terancam Nah jika kalian tertarik menggunakan Beatrix di season 20 ini Kalian dapat menggunakan build yang satu ini Sekian video rekomendasi 7 hero marksman tersakit di season 20 nanti Nah perlu diingat jika rekomendasi ini berdasarkan update patch terbaru yang telah berlaku saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!